Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman, kembali lagi bersama Art Movie Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Bumi Manusia Bumi Manusia adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama Karya Pramutia Anandatur Film yang disuradari oleh Hanung Bramantio ini mengisahkan tentang kisah cinta antara Mingke yang diberankan oleh Iqbal Ramadan dan Annelies Melema oleh Mawar Dejong Mingke bukanlah nama asli Ini merupakan nama ejekan pada masa itu yang ditunjukkan oleh bangsa kulit putih untuk orang-orang dari bumi Ada yang beranggapan Mingke adalah pelesetan dari kata mangi atau monyet Sementaranya untuk seorang yang diberankan oleh Inefebrianti adalah representasi perlawanan terhadap bangsa Eropa Yang memperlakukan orang dari bumi sebagai manusia dengan kelas di bawah mereka Tidak peduli walaupun mereka merupakan jiwa tulen Perjuangannya dimulai saat pengadilan akan menguget status Annelies dari pengasuhan Nyai Ontosoro Sehingga Nyai Ontosoro harus berhadapan dengan hukum Eropa Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya Film ini dimulai dengan ditunjukannya Mingke yang sedang berada di sebuah rumah kos Tiba-tiba temannya Suroff mengajak pergi ke Wonokromo bergunjung ke rumah Robert Melema temannya Sesampainya Mingke dan Suroff di Wonokromo Mingke diajukan oleh sang pemilik rumah, yaitu Robert Robert merasa kastanya lebih tinggi sehingga tidak level dengan kaum beribumi seperti Mingke Namun berbeda dengan Robert, Annelies justru menyambutnya dengan baik dan menyatakan bahwa Mingke akan menjadi temannya Kesan dengan sikap adiknya, Robert pun segera meninggalkan rumah bersama Suroff untuk berburu Saat bersama Annelies ini, Mingke diajak jalan-jalan mengelilingi keperkebunan milik keluarga mereka Di perkebunan milik keluarga Melema ini dikeluar dengan baik Banyak warga masyarakat yang diajak berpartisipasi dan menjadi bagian dari tumbuh gambarnya Sehingga banyak masyarakat sekitar yang sejahtera oleh adanya perkebunan ini Karena terkesan dengan kebaikan dan kelembutan hati Annelies Mingke pun berani menciumnya Sontak Annelies kaget berlari pulang karena malu Karena ini pertama kalinya dia dicium oleh seorang laki-laki Mingke pun bingung dan takut bagaimana dia harus menjelaskan nanti ke ibunya Annelies Namun saat bertemu dengan Nyai Antusoroh yang merupakan ibu kandung Annelies Justru malah tertawa Nyai Antusoroh menentertawakan tingkah konyol anaknya Scene berganti saat Annelies turun dari kamar untuk makan malam Nyai Antusoroh berkata kepada Mingke bahwa Annelies saat ini berdandan bentuknya Awalnya makan malam berjalan dengan lancar Namun saat Herman Melema pulang Keadaan menjadi kacau karena Herman sedang mabuk Dan berkata bahwa Mingke tidak pantas duduk di kursi makan itu Hal ini menjadikan Nyai Antusoroh marah dan menyuruh Herman masuk ke kamar Karena kekacauan itu, Mingke pamit pulang Namun sebelum pulang, Nyai Antusoroh meminta Mingke untuk mencium Annelies sekali lagi depannya Dan Mingke pun melakukannya Kembali ke sekolah, Mingke mendapat surat dari Nyai Antusoroh Dia meminta datang kembali ke Wonokromo Sesampainya di Wonokromo, Mingke disambut Annelies dan Nyai Antusoroh Annelies bercerita banyak tentang kekagumannya terhadap ibunya Yang tidak seperti wanita jawa lainnya Dia berdiri tegap untuk tidak tunduk di bawah orang kulit putih Nyai Antusoroh lah yang selama ini mengelola perkebunan Berperan menggantikan Herman Melema Saat mereka bertiga duduk di depan rumah, Robert pergi Namun saat nendak pergi, Nyai Antusoroh mengingatkan ke Robert bahwa Dia bukan Belanda Totok melainkan anaknya dengan Herman Yang itu berarti Indo Dia tidak mempunyai hak istimewa seperti ayahnya Namun Robert bertingkah selainnya Belanda Totok dan malah penghina ibunya Yang akhirnya membuat Annelies menjadi memarahinya Karena hal itu, Mingke menjadi tidak enak dan bermawitan Namun Nyai Antusoroh meminta Mingke untuk tinggal di sana Agar dapat menjadi teman sekaligus kekak Annelies Scene berpindah saat Mingke dan Annelies berada di taman belakang Mingke bertanya Bagaimana orang sepertinya Nyai Antusoroh bisa bertemu dengan Herman Melema Annelies kemudian menceritakan bahwa dulu ibunya dijual oleh ayahnya Sastro Tomo Saat masih berusia 14 tahun untuk dijadikan gundi oleh orang Belanda Yaitu Herman yang merupakan ayah Annelies Awalnya Herman berlakukannya Nyai Antusoroh dengan baik Kehidupan mereka begitu bahagia Herman memberikan semuanya kecuali satu Yaitu menikahinya secara sah Sampai pada suatu masa dimana Maurit Melema putra pertama dari istri sah Herman Melema datang Maurit tahu keberadaan Herman dari susu yang diproduksi oleh perusahaan Herman Yang telah diekspor sampai ke Belanda Dari alamat yang tertera di susu itu Maurit tahu keberadaan sang ayah Disitu Maurit marah dan bilang ke Herman bahwa Herman telah meninggalkan ibunya seperti pengecut Dan Maurit pun segera pergi Sejak saat itu Herman Melema berubah Herman jadi sering ke rumah burgir yaitu ke rumah Tepah Acong Dan sering membuat rasa kesakitan saat malam Dari situlah dokter Martinet dekat dengan keluarga Melema Karnam jadi dokter keluarga Dari cerita analis ini Mingke menjadi tahu sosok Nyai Antusoroh yang sebenarnya Dan membuat tulisan untuk kemudian diterbitkan di koran-koran Sin berpindah saat malam Mingke dijemput oleh polisi Belanda untuk dibawa keluar rumahnya Antusoroh Dan ternyata itu adalah utusan dari sang ayah Ayah Mingke ini adalah seorang bupati Dia meminta Mingke untuk menjadi penerjemah saat pesta pengangkatannya nanti Untuk tamu-tamu Belanda Singkat cerita, pesta diadakan dengan tamu dari kalangan peribumi dan Belanda Bupati segera memberikan sambutan yang mengatakan bahwa Dengan adanya bangsa Belanda, Harkat dan Martabat Orang peribumi terangkap Bupati sangat membanggakan kehadiran bangsa Belanda Tapi saat Mingke diminta menerjemahkan sambutannya Mingke tidak menerjemahkan sesuai dengan isi sambutan dari sang ayah Melainkan menggantinya dengan sambutan yang sesuai dengan kehendakannya sendiri Mingke mengatakan bahwa bangsa ini punya peradabannya sendiri Dan sedari awal tanpa bangsa lain, Harkat Martabatnya sudahlah tinggi Ke akhir pidato, asisten-resisten dari kaum Belanda memuji isi pidato yang berani oleh Mingke Setelah acara itu, Mingke kembali ke sekolah dengan menaiki kereta Tak lupa sebelum kepergian, sang ayah memberikan perjalanan untuk belajar yang benar Jangan pernah bermain-main dengan nyai Nyai pada masa itu adalah jurukan seorang gundik yang dijadikan istri oleh orang Belanda Biasanya gundik itu dulunya dijual oleh orang Belanda dengan harga yang murah Jadi status nyai atau gundik itu hina di kalangan bangsa Belanda maupun orang peribumi Turun dari kereta, Mingke dijemput oleh Enlis dan Darsam Di perjalanan menuju Nokromo, Darsam tahu kalau ada yang mengikuti Mingke Darsam pun menghentikan dokarnya untuk makan di warung pinggir jalan Di warung itu, Darsam meminta Mingke untuk pulang saja ke kos Jangan dikerumah nyai ontosur dulu Karena Darsam khawatir kalau orang yang mengikuti tadi adalah suruhan ropet Karena Darsam pun pernah diminta ropet untuk membunuhnya Namun Darsam itu hanya nurutnya sama nyai Jadi tiba-tiba tidak akan menuruti perintah ropet Mingke pun menuruti Darsam dan pamit ke Enlis untuk pulang ke kos dulu Sin berpindah ke HBS Di dalam kelas suruh membahas tulisan Pak Stolenor yang tidak pantas dan mengatakan bahwa Maksud itu aslinya adalah Mingke Namun guru mereka mengatakan bahwa tulisan tersebut bagus Terlepas dari peribumi, Indo atau orang Belanda tidak menjadi kurang Pemikirannya bagus harus diapresiasi Namun suruh tampaknya tidak terima Tapi justru menghina orang peribumi Yang mengatakan bahwa tanpa orang Eropa Peradaban peribumi itu rendah Sontak teman Mingke memukul suruh yang akhirnya mereka bertiga dipanggil kepala sekolah Sin berpindah saat analis di perkebunan Sedang menjalani rutinitas ikut membantu dalam administrasi pencatatan Tiba-tiba analis terjatuh karena sakit Analis pun segera dibawa ke rumah dan diperiksa oleh dokter Martinet Di sana Mingke sudah datang Kemudian dokter tersebut mengajak Mingke keluar untuk membicarakan kesehatan analis Dokter berkata bahwa analis tidak hanya sakit fisik tapi psikis Analis membutuhkan Mingke lebih dari analis membutuhkan ibunya Dokter mengatakan bahwa hubungan indo-jawa yang dimiliki analis dan nyai untuk seorang tidak bisa selamanya Karena masalah aturan dan seterata Yang bisa menolong adalah Mingke Bila analis ingin jadi peribumi Yaitu menikah dengan orang peribumi Pembicaraan itu diakhiri dengan dokter Martinet yang meminta Mingke untuk menikahi analis Setelah itu analis membaik Saat malam Mingke masuk kamar analis yang meminta dia untuk bercerita Alice pun terlihat bahagia dengan cerita-cerita Mingke Lebih tepatnya analis bahagia karena ada Mingke Hingga mereka larut dalam sebuah peseraan yang akhirnya berhubungan badan Kesokan paginya saat dokter Martinet melakukan pemeriksaan Analis sudah membaik Dan saat yang bersamaan Mingke berpemintaan untuk pergi sekolah Namun mendadak analis menjadi sedih kembali Dokter Martinet lalu dengan segera mengejar Mingke Di depan rumah dokter Martinet berkata bahwa Mingke ini adalah orang yang memanfaatkan kerapuan analis Dokter Martinet pun mengajak bicara Mingke kembali ke tempat lain Di sana dokter Martinet mengatakan tentang trauma yang dialami oleh analis Sehingga dia bertanya Apakah Mingke adalah orang pertama yang melakukan hubungan dengan analis Mingke pun dengan beratai menjawab pertanyaan dari dokter Martinet bahwa Dia bukan yang pertama Lalu dokter Martinet tertanya siapa orang itu Dengan paksaan dan berat hati sambil meneteskan air mata Mingke menjawab bahwa Yang melakukan itu adalah kakak analis sendiri Yaitu Robert Manema Segera Mingke pergi setelah itu Dan dokter Martinet tertulis Di perjalanan Mingke menangis Karena bingung apakah dia harus menerima kenyataan semua ini Nah analis Karena cintanya akhirnya Mingke pun memutuskan untuk kembali ke rumah analis Dan menerimanya analis apa adanya Di depan rumah analis Orang yang kemarin mengikuti Mingke Kini ada di sana Dengan segera darah sam dan Mingke pun mengejarnya Dikuti Nyai Ontosoroh dan analis di belakang mereka Ternyata orang itu memberikan isyarat Bahwa untuk diikuti sampai ke rumah burdir Bapak Ahcong Sesampainya di sana Mereka melihat bahwa Herman Melimat telah meninggal Sontak analis berteriak dan menangis Nyai Ontosoroh berteriak Memanggil-anggil Bapak Ahcong Untuk meminta pertanggung jawaban Karena keributan itu Robert keluar dari dalam salah satu kamar yang ada di sana Dan itu dilihat oleh ibunya Nyai pun segera memerintahkan darah sam Untuk wajar Robert Setelah itu terjadilah perkelaian Antara darah sam dan Robert Yang mengikipatkan darah sam terluka Karena tertembak oleh Robert Dari kejadian itu Nyai, analis, dan Mingke Dibawa ke kantor polisi Bersama orang-orang yang ada di rumah burdir tersebut Untuk diminta keterangan Dari peristiwa ini Dengan cepat tersebar ke menjuru Surabaya Orang-orang mengabarkan kematian Herman Yang dirukur burid itu Dan kemungkinan Nyai Ontosoroh Serta anak bupati yang terlibat di dalamnya Di kalipaten Ayah Mingke membaca berita tersebut Dan segera mengirim surat ketuan Direktur HBS Untuk meminta mengeluarkan Mingke dari sekolah Sementara di depan rumah analis Banyak wartawan yang berkumpul untuk mencari tahu Singkat cerita Peradilan pun digelar dengan terdakwa Bapak Ahcong sebagai pemilik usaha rumah burdir Sementara keluarganya Nyai diminta datang untuk menjadi saksi Di pengadilan ini ditunjukkan bahwa Perbedaan kelas sosial begitu nyata Saat tidak masuk ke ruang sidang Nyai harus melepas sandalnya Sementara analis boleh memakai Karena analis adalah Indo Sedangkan Nyai adalah Prisumi Di pengadilan Hakim justru mempermasalahkan keberadaan Mingke di rumah Nyai Hakim berkata bagaimana bisa Nyai Membiarkan Mingke dan analis berhubungan di rumah itu Karena merasa sudah tertungkar rahasianya Nyai Ontosoro pun melakukan protes dan dengan lantang berkata Kemana pengadilan Eropa saat dia dijadikan budak Tidak pernah perbudakan itu diahanggu oleh pengadilan Eropa Sementara hubungan Mingke dan analis yang didasari oleh cinta Malah justru dipermasalahkan Pengadilan pun menjadi ricuh Nyai Ontosoro merasa dipermalukan di depan umum Dan menjadi bahan pertawaan orang-orang Di sisi lain Robert Suroff yang rendang kepada Mingke Tidak hanya menyerang Mingke Tetapi sudah menggeser isu Eropa yang kontra dengan pribun Tapi Mingke tidak mengalah Dia juga menerbitkan tulisan tentang ketidakadilan peradilan Eropa Sehingga ini menjadi propaganda orang-orang mengakibatkan perpesalahan antara dua bubu Yang mendukung Nyai dengan orang yang membencinya Peradilan terakhir pun digelar Di sini Meiko memberikan saksian bahwa dialah yang meracun Herman Atas suruhan Baba Acong Sehingga Nyai Ontosoro dan yang lainnya dibebaskan dari semua tuduhan Tapi ini semua hanyalah permulaan Nyai Ontosoro tahu Dia akan menghadapi peradilan yang lebih besar setelah ini Namun sebelum itu Mingke dan Enelis pun menikah Disaksikan oleh teman-teman Mingke dan ibu Mingke Sesaat Enelis merasa bahagia Menikah dengan Mingke Hingga suatu ketika Nyai Ontosoro dipanggil ke pengadilan Mingke merasa cemas Sudah tiga jam mereka belum kembali Kemudian Darsam datang meminta Mingke dan Enelis untuk pengadilan Jadi mereka sekarang menghadapi tautan bahwa Maurits anak dari Herman meminta semua atas kekayaan ayahnya Tanpa datang ke Hindia Belanda Maurits bisa melakukan tautan itu Dan pengadilan yang memprosesnya Dan bahkan pernikahan Mingke dan Enelis dianggap tidak sah Karena Enelis masih di bawah umur Karena hal ini Enelis meledak pingsan dan dibawa pulang ke rumah Di rumah, tulisan pengadilan dari Amsterdam datang Dengan bawah surat yang menyatakan bahwa Pernikahan Herman dan Nyai tidak tertarup di sana Sehingga Robert dan Enelis secara hukum tidak dapat diakui sebagai anak Mingke pun segera melakukan perlawanan dengan menerbitkan tulisannya di Koran Ditulisannya itu Mingke mengadu hukum Eropa dengan hukum Islam Ini karena pernikahan secara Islam yang dilakukan Mingke tidak sah di bawah hukum Eropa Banyak pro dan kontra di masyarakat Bagi yang pro terhadap perusahaan Mingke Mereka mencari dukungan dengan melakukan orasi atas ketidakadilan bangsa Eropa Di kalangan santri, mereka menganggap bahwa hukum Islam sudah diinjak-injak Sehingga harus ada perlawanan Sehingga banyak aksi protes dan perlawanan dari para santri terhadap pemerintah Belanda Scene berganti saat makan malam Mingke dengan Nyai Otosora Nyai Otosora mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang pertama Yang akan menghadapi peradilan kulit putih dengan tanpa pengacara Pengadilan pun dikelar Di luar gedung, masyarakat beribumi yang terdiri dari para santri Dan masyarakat biasa berdemo memprotes ketidakadilan Di dalam ruang sidang, Hakim kembali membacakan pernyataannya tentang Tidak sahnya pernikahan Sanikem alias Nyai Otosora dengan Herman Melema Sehingga Nyai Otosora tidak berhak untuk mengasuh mereka Pernyataan ini dibacakan dalam bahasa Belanda Dan saat Nyai melakukan pemilaan dengan menggunakan bahasa Belanda Hakim menyelah Nyai untuk menggunakan bahasamu Di sini seorang peribumi tidak diperpulihkan menggunakan bahasa Belanda Walaupun sebenarnya Nyai itu fasi dengan bahasa Belanda Sehingga Nyai pun melakukan pemilaan dengan bahasa Indonesia Nyai mengatakan dia yang melahirkan analis Jadi dialah yang berhak atas analis Namun keputusan pengadilan tetap tidak bisa diganggugat Sehingga analis besok akan tetap dibawa ke Belanda Untuk diberikan kepada walinya di Amsterdam Di saat itu, Mingke menyelah Hakim dan merunjukkan surat nikah mereka Dengan itu diharapkan analis tetap bisa tinggal dan tidak dibawa ke Belanda Namun Hakim tidak mengakui keabsaan dari surat itu Dan keputusan pengadilan tidak bisa digugat Peradilan selesai Meski banyak protes dari masyarakat Di luar rumah Nyai atau soroh Darsam mengumpulkan orang-orang untuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi analis besok Namun karena senjata yang dimiliki seadanya Sehingga perlawanan itu dapat dikalahkan oleh polisi Belanda dengan mudah Setelah polisi Belanda masuk Nyai dan Mingke pun akhirnya menyerah Di hari terakhirnya, analis mendadak sembuh dari sebelumnya sakit Analis bangun dan menyiapkan sarapan buat suaminya Dia suapi Mingke serta minta diceritakan dongeng tentang negara Belanda oleh Mingke Lalu Mingke pun bercerita tentang indahnya negeri Belanda kepada analis sambil menangis Kepada ibunya, analis minta permintaan sebelum pergi Analis minta kompor pertama yang dibawanya untuk soroh dulu saat dijual ayahnya untuk dibawa ke Belanda Analis ingin membawa kenangan itu pergi jauh Serta analis juga mintanya untuk soroh untuk menikah lagi Agar bisa berikanya adik Adik yang manis, bukan anak Hindu seperti dirinya yang bersusahkan Di akhir film, meski diirikin tangis oleh semua orang Analis dengan ketegaran hatinya berangkat ke Belanda Lagi cukup sekian pembahasan film kali ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh